Intro What's up gang, balik lagi di channel AITV Terima kasih buat kalian yang sudah mampir ke channel ini Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas alur cerita anime yang beritul Spy X Family Yang rilis pada tahun 2022 Dengan genre action comedy sonen dan memiliki rating 8,80 di mal Anime ini menceritakan kisah tentang mata-mata pembunuh dan seorang eksper Yang menyamar sebagai keluarga dengan alasan mereka masing-masing Semua itu bermula ketika seorang mata-mata terampil ditugaskan untuk menjalankan misi rahasia kelas kakap Yang disebut dengan operasi strix Dimana dia harus menyelidiki rencana seorang pria berbahaya yang dapat mengancam perdamaian Antara negara timur dan negara barat Di dalam menjalankan misi ini, sang MC diharuskan memiliki istri dan anak palsu untuk mendekati targetnya Namun istri dan anak palsu sang MC bukanlah orang sembarangan Bahkan mereka bisa dikatakan sangat berbahaya Istrinya merupakan seorang pembunuh sadis Sedangkan anaknya mempunyai kekuatan eksper yaitu membaca pikiran seorang Mereka bertiga menjadi keluarga palsu dan tinggal bersama sambil menutupi identitasnya masing-masing Kira-kira apa saja ya hal yang seru yang akan mereka lakukan Daripada kita semakin penasaran dengan alur cerita animenya Kita putuin dulu skoy intronya Cerita perawal dari dua negara damai bernama Ostania dan Westalis Suatu siang, salah satu duta besar Westalis mengalami kecelakaan dan meninggal dunia di Ostania karena mobilnya disabotase Kabar mengenai kematian Dubes sampai juga di Westalis Para petinggi negara yakin kalau ada gerakan ekstremis yang ingin menghancurkan perdamaian antar dua negara Karena itulah mereka mengirimkan agen mata-mata terbaik Westalis yang bernama Twilight Untuk mengurusi masalah itu Di tempat lain, ada seseorang yang menyerahkan foto kepada seorang politikus Ternyata foto itu adalah bukti kalau si politikus sebenarnya botak dan memakai rambut palsu Si politikus itu tidak mau kalau fotonya tersebar ke publik Makanya dia pun meminta orang tadi untuk mengambil para bukti tersebut Pas sudah mendapatkan foto itu, sang politikus pun masuk ke mobil dan pergi Setelah politikus itu pergi, mendadak orang tadi ditemui oleh politikus yang asli Orang tadi pun langsung shock karena sudah tertipu Di mobil, The Twillike membuka topeng wajahnya dan sosok asli The Twillike pun muncul Dia adalah mata-mata paling top dan bisa diandalkan untuk mengawasi berbagai keperluan Dia selalu berganti-ganti identitas setiap menjalankan misi Suatu malam The Twillike pergi dinner bersama dengan seorang gadis yang bernama Karen The Twillike sendiri mengaku bernama Robert Ternyata Karen adalah anak dari sepolitikus berambut palsu itu Karena misinya sudah kelar, The Twillike pun langsung memutuskan hubungannya dengan Karen Esoknya The Twillike pun pergi naik kereta dan dia pun mendapatkan sebuah kolan yang ternyata memiliki kode rahasia The Twillike pun membaca pesan itu dan dia mengetahui kalau ada pihak yang ingin membuat dua negara berperang Pimpin kelompok itu adalah seorang yang bernama Desmond Donovan Tugas The Twillike sendiri adalah mengamati gerak-gerik Desmond Untuk melakukannya, The Twillike harus segera punya anak dalam waktu dua minggu Dan kemudian masukkan anaknya ke akademi elit tempat di mana anak Desmond sekolah dan harus bisa mendekati si Desmond itu Ternyata Desmond tidak suka keluar di publik Dia hanya muncul ke publik ketika ada acara ramah-tamah di sekolah Misi itu disebut dengan operasi strik The Twillike pun shock karena mana mungkin dia bisa punya anak dalam waktu dua minggu Beberapa waktu setelahnya, The Twillike pun sudah mempersiapkan semuanya Dia pun menyawa apartemen dan mengubah namanya menjadi Lloyd Forger Yang bekerja sebagai psikolog Tinggal satu lagi yang kurang adalah dia harus mempunyai anak Karena itu Lloyd pun pergi ke pantai asuhan yang bobrok Dia ingin mengaptasi bocil yang setidaknya sudah bisa membaca dan menulis Karena bocil itu akan dimasukkan ke akademi elit Aiden Bapak pemilik pantai asuhan pun mengenalkan salah satu bocil ke Lloyd yang bernama Anya Pas Lloyd melihat Anya Lloyd pun berpikir kalau Anya masih berumur empat atau lima tahunan Sementara untuk masuk ke akademi Aiden umumnya harus masuk ke umur enam tahun Ternyata Anya ini malah bisa membaca pikiran Lloyd Dan dia pun langsung bilang kalau umurnya sudah enam tahun Anya juga tahu kalau Lloyd adalah mata-mata Dan bocil itu pun langsung ingin menjadi anaknya Untuk membuktikan kalau dia adalah seorang yang pintar Anya pun mengisi TTS yang ada di koran itu Bocil itu pun bisa mengisi semua kolom dengan benar Bukan karena dia jago akan tetapi karena dia bisa membaca pikiran Lloyd Tanpa basa-basi lagi Lloyd pun langsung mengabdosi Anya Lloyd pun bawa Anya pulang ke apartemennya Dia pun memintanya untuk manggilnya Ayah Anda Anya pun setuju Di apartemen Anya pun langsung senang pas melihat TV Lloyd pun bilang kalau Anya boleh menontonnya Bocil itu pun langsung menyetel televisi dan nonton anime tentang mata-mata Setelahnya Lloyd pun berpikir kalau dia membutuhkan sebuah peralatan Anya pun baca pikirannya dan langsung meminta dibelikan pistol dengan peredam Lloyd pun ingin pergi berbelanja namun Anya nemblok dan ingin ikut Akhirnya Lloyd pun terpaksa mengajak Anya untuk pergi Tapi dasar bocil lagnat sebanyak perjalanan Anya malah bikin ulah Dia malah kesasar Yang kemudian ibu-ibu pun menyalahkan Lloyd karena tidak menggandeng tangan Anya Lloyd pun menggandeng tangan Anya sambil berpikir akan susah berkelahi kalau ada musuh Di selain Anya malah langsung bersembunyi Karena sudah khawatir kalau ada musuh Lloyd pun langsung tidak habis pikir dengan kelakuan bocil lagnat ini Karena sudah sebal Lloyd pun sempat berpikir untuk mengembalikan Anya ke pantai asuhan Anya pun langsung sedih dan meminta Lloyd untuk tidak meninggalkannya sendiri Lloyd pun merasa hibat dan kemudian mengajak Anya pulang Besoknya Lloyd meminta Anya untuk belajar agar seterima di Akademi Aiden Akan tetapi Anya tidak mau belajar karena membosankan Lloyd pun tidak mau tahu Pokoknya Anya harus belajar Di sini Lloyd sendiri ingin menemui rekanya seorang diri Akan tetapi Anya langsung mengingin ikut Lloyd pun melarangnya Akan tetapi Anya sembunyi-sembunyi mengikutinya Karena Lloyd ini adalah mata-mata yang pro Dia bisa mengetahui kalau Anya bersembunyi dimanapun Anya pun sebal karena semua tempat persembunyiannya bisa ketahuan Agar Anya tidak kemana-mana Lloyd pun harus menguncit dan menahan pintu apartemennya dengan barikade Lloyd sendiri menemui agen yang menyamar sebagai pemilik toko yang bernama Frankie Ternyata Frankie ini sudah mencoba menyelidiki identitas si Anya Tetapi tidak ada apapun yang ia temukan Lewatannya hanya tertemukan setahun terakhir Dan ternyata si Anya ini sudah bolak-balik diadopsi dan selalu dibalikan ke pantai asuhan Sementara itu Anya yang bosan malah memainkan peralatan mata-mata milik Lloyd Secara tak sengaja, boce lagnat itu malah memberitahu keberadaan Lloyd ke grup politisi berambut palsu yang rupanya masih memburu Lloyd Dan ketika Lloyd pulang, dia pun merasa ada hal yang aneh Dia pun masuk dan menemui beberapa orang yang mencoba menangkapnya Dia pun beraksi dan langsung menghajar orang yang menghadangnya Pas dilihat ke dalam, ternyata Anya telah diculik Dan tentu saja hal itu membuat Lloyd panik Yang kemudian, Lloyd malah dihajar dari belakang dan langsung pingsan Ternyata Anya disandra sama politisi berambut palsu itu Tidak lama setelahnya, anak buahnya datang sambil membawa tubuh Lloyd yang kepalanya ditutup Pas sudah dibuka dan ternyata bukan Lloyd yang ada di sana Lloyd sendiri sudah menyawar menjadi anak buah si politisi rambut palsu Dan kemudian kabur sambil menyelamatkan Anya Ketika situasi sudah aman, dia minta Anya untuk pergi menuju ke kantor polisi Sementara Lloyd akan melakukan sesuatu Ternyata Lloyd sudah masang perangkap di markas politisi berambut palsu itu Yang akhirnya kelompok itu pun berhasil dicelakai oleh Lloyd Dan ketika Lloyd pulang, dia melihat Anya yang bukannya pergi akan tetapi malah menunggunya Setelahnya, mereka berdua pun pergi pulang Akhirnya, hari ujian masuk Agatha Madden pun diadakan Awalnya Anya sandai-sandai saja karena ingin baca pikiran murid-murid di sana Untuk mengerjakan soal tetapi dia langsung shock Karena ternyata semua murid juga kesusahan mengerjakan soal tersebut Untungnya, ketika pengumuman ujian, tak disangka ternyata Anya malah berhasil lolos ujian tertulis Lloyd dan Anya pun senang karena geberhasilan tersebut Besoknya ketika Lloyd masih tidur, Anya pun menerima sebuah surat dari seorang Anya pun mendetangi Lloyd yang sedang tidur di sofa Tidak tiga membangunkan ayahnya Tak disangka Anya malah ikutan tidur di sofa Dan ketika Lloyd terbangun, dia pun kaget melihat Anya yang tidur di sebelahnya Anya pun jadi ikutan bangun dan mengasih suratnya kepada Lloyd Ternyata, surat itu dari Agatha Madden Dan isi surat yang memberitahukan bahwa ujian awancara akan segera dilaksanakan Celakanya, pada saat awancara Anya harus datang bersama dengan ayah dan ibunya Lloyd pun langsung shock karena dia tidak punya istri Ternyata pun muncul dan bertandang sebagai cewek untuk menjadi istri Lloyd Akan tetapi dia malah mirip dengan Benjong dan membuat Lloyd merasa najis Lloyd pun langsung kesal karena harus mencari istri hanya untuk menjalankan misi Di isi lain, kita terkenalkan dengan seorang gadis yang bernama Ayor Di sini dia kerja sebagai PNS, akan tetapi hanya merupakan Kamlovas saja Dia sebenarnya adalah seorang pembunuh bayaran yang sangat ganas Waktu itu, perempuan di dekat Ayor berkosip soal kepala divisi yang mesum Karena Ayor lagi bikin kopi untuk kepala divisi, jajah itu pun berniat menaruh pilnya di dalamnya Mereka pun juga membahas kenapa Ayor yang cakep malah menjomblo Dia pun disarankan untuk mencari gebetan Malang harinya Ayor pun mendapat telepon dari adiknya yang bernama Yuri Adiknya menanyakan apakah Ayor sudah mendapat pacar atau belum Karena gengsi Ayor pun bilang kalau dia sudah mendapatkan pacar Adiknya kemudian mengabari kalau dia baru saja naik pangkat Dan akan mengadakan pesta untuk merayakannya Ayor pun kemudian bilang kalau dia bakal membawa pacarnya ke pesta itu Setelahnya Ayor pun mendapat telepon dari pak bosnya Dan dia pun diperintahkan untuk menjalankan misinya malam itu Ayor pun pergi ke sebuah pesta elit Disana dia langsung membantai semua orang yang menjadi targetnya Setelah kelar, dia pun pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri Sementara itu, Fanky memberikan daftar cewek-cewek single Siapa tahu ada yang cocok dengan Lloyd Ternyata, tutup anak satu ini cukup susah untuk mencari pasangan Ayor nongol dan bertanya apakah dia menjadi beban Lloyd pun kemudian mengelus kepalanya Dan bilang kalau Ayor tidak beban sama sekali Lloyd pun langsung menyuruh Ayor untuk menonton TV lagi Franky bilang kalau Ayor cukup kelihatan seperti anak orang-orang elit Lloyd pun setuju dan bilang kalau dia hanya perlu memperbaiki penampilan luarnya Ayor saja Sorenya, Ayor dan Lloyd pergi ke toko baju Lloyd pun minta Ayor dibuatkan baju yang bagus Ayor pun diajak pergi untuk diukur Akan tetapi Ayor malah mengira kalau dia mau dijual Lloyd pun bilang kalau Ayor tidak nakal dia tidak akan dijual Ketika Ayor lagi cukup, Ayor datang ke toko itu Lloyd pun langsung meliriknya karena Ayor terlihat cantik Ternyata Ayor juga naksir dengan Lloyd sambil berpikir Kalau Lloyd ini cocok untuk menjadikan husbu Yang satu butuh istri bohongan, yang satu malah butuh pacar bohongan Lloyd pun langsung berbicara kepada Ayor kalau dia cantik Coy itu langsung salting dan bingung harus bagaimana Intinya dia ingin mengajak Lloyd untuk menjadi pacar bohongannya Waktu itu Ayor muncul dan memanggil ayahnya Ayor langsung shock karena Lloyd sudah punya anak Dia tidak ingin menjadi pelakor hanya demi mendapatkan pacar bohongan Diisi lain Ayor mengetahui isi pikiran Ayor dan dia juga tahu kalau Ayor adalah pembunuh bayaran Di sini Ayor pun berpikir kalau dia memiliki seorang ibu pembunuh bayaran dan ayah seorang mata-mata sangatlah seru Waktu itu Ayor langsung bilang kalau dia sangat kesepian dan putus seorang ibu Ayor pun langsung bertanya mengenai istri Lloyd Saat duduk juga Lloyd bilang kalau istrinya sudah meninggal beberapa tahun yang lalu Mereka pun mengobrol di luar Ayor pernah minta tolong kepada Lloyd untuk menjadi pacar bohongannya di sebuah pesta Lloyd pun mau Asalkan Ayor juga mau menjadi istri bohongan pas wawancara tes agademi Aiden Mereka pun sepakat Sayangnya pas hari pesta dadakan Lloyd dan Frankie malah mendapatkan misi dadakan Mereka harus mengambil kembali barang curian dari komplotan maling Mesin mereka pun berjalan dengan sukses Frankie dan Lloyd pun berhasil mengambil kembali barang curian Akan tetapi pas mengendarai mobil atau mobil lain yang nongol dan menabrak mobil mereka Di tempat lain Ayor menunggu Lloyd yang lama Karena Lloyd tidak muncul Ayor pun akhirnya pergi ke pesta seorang diri Ayor pun diejek cewek-cewek karena datang sendirian Ayor bilang kalau pacarnya lagi datang dan tidak ada yang percaya Tak lama setelahnya Lloyd nongol dari pintu sambil bilang kalau dia adalah suami Ayor Mendengarnya semua orang menjadi kaget Lloyd lupa kalau dia harusnya pura-pura menjadi pacar Ayor bukan suaminya Akhirnya Ayor pun mengaku kalau sebenarnya dia sudah menikah secara diam-diam Ketika pesta sudah kelar, mereka pulang mengendarai mobil Di jalan mereka pun mendadak dikepung oleh sekelompok maling yang masih selamat Ayor dan Lloyd pun langsung kabur dan berlarian di sekitar kota Karena terdesak, mereka pun harus melawan para maling Ayor pun langsung shock karena Ayor bisa mengajar maling-maling itu Mereka pun lanjut kabur ke tempat yang aman Ketika lari, mendadak Ayor bilang kalau mereka sebaiknya menikah saja Lloyd pun sempat shock dan langsung kesandung sampai amruk Dalam hati Ayor pengen kamu fasenya sukses dengan menjadi bini seorang Sementara itu, Lloyd juga bakal lebih enak menjalankan misinya jika dia mempunyai seorang istri Lloyd pun melepas cincin granat dan melempar granat itu ke para maling Pas ledakan terjadi, Lloyd menggunakan cincin granat untuk melamar Ayor Setelahnya, dia malah mengajak Ayor untuk pergi ke KUA Besoknya Ayor pun pindah ke tempat tinggal Lloyd Hanya senang karena punya ibu baru dan Lloyd pun memasukkan barang-barangnya Dan ternyata, mereka juga sudah punya sertifikat nikah karena dia punya orang dalam Hanya memandu ibu barunya berkeliling rumah dan dia membawanya ke dapur, ke kamar mandi, dan ke kamar Lloyd, dan ke kamarnya Dia pun perkenalkan boneka kesayangannya yang bernama Cimera Setelahnya, Ayor mengantar Ayor ke ruangan yang bakal menjadi kamar Ayor Ternyata, kamar itu sudah sangat bersih Ayor pun bilang kalau dia membantu Lloyd untuk membersihkan kamar itu Pas Lloyd datang, Ayor langsung bertanya apakah Ayor adalah anak yang baik Akan tetapi, Lloyd bilang kalau pas membantu Ayor kepleset dan bikin air tumpah kemana-mana Setelah membereskan kamar, Ayor pun dijamu biskuit-biskuit buatan Lloyd Ayor pun bilang kalau dia membantu ayahnya membuat biskuit itu Akan tetapi, Lloyd berkata kalau Ayor hanya mengacau tanpa makan kacang terus menerus saja Setelah sesi ramad tamah, kini tiba waktunya Lloyd mengetes kemampuan wancara Ayor dan Ayor Lloyd pun bertanya di mana Ayor tinggal Dengan polosnya, Ayor bilang kalau dia tinggal di rumahnya Lloyd pun langsung shock mendengar jawaban itu Dia ganti bertanya apa yang telah lakukan Ayor pas hari libur Ayor langsung bilang kalau dia cuma menonton anime sambil menjaga rumah Lloyd pun langsung merasa kalau misinya bakalan gagal total Yang akhirnya, agar membuat Ayor seperti orang-orang elit Lloyd pun mengajak Ayor dan Ayor untuk menonton opera Pas acaranya dimulai, Ayor malah tidur Setelah menonton opera, Lloyd pun mengajak keluarganya pergi ke pameran seni kelas dunia Ayor lari sana sini sambil mengomentari apa yang ia lihat Ayor pun memberi komentar yang sangat tidak jelas dan membuat ayahnya heran Sementara itu, Ayor malah mupeng pas lagi melihat lukisan tentang alat pengesekusi zaman dulu Setelah gagal total di acara nonton pameran seni Lloyd pun mengajak mereka semua untuk kumpul di sebuah kampenye politik Orang-orang elit harus melek dengan kondisi politik Tapi Ayor malah pusing karena pas ada di sana Lloyd akhirnya mengajak mereka untuk pergi ke restoran mewah Lloyd pun minta Ayor jangan hanya makan kacang saja Sementara itu, Ayor malah mupeng pas mainin pisau makan Ayor Lloyd pun langsung sedih karena misinya sangat susah Sambil makan, Ayor bilang ke Lloyd agar tidak susah terlalu memikirkannya Ayor pun langsung menyarankan mereka untuk pergi mencari angin segar Mereka bertiga pun menyantik sekitar taman sambil menikmati suasana Di sini Ayor auto ngomong kalau manusia terlihat seperti sampah Lloyd pun kaget dan tanya di mana Anya mendengar ucapan seperti itu Ayor pun bilang kalau dia menirukan dialog di anime pas mereka lagi nyantai mendadak ada nenek yang dijambret Ayor pun langsung melompat dan mengejar si penjabat itu Namun ia tidak menemui si penjabat itu Ayor pun kembali menemui si nenek untuk memastikan keadaannya Sementara Lloyd dan Anya pergi mengejar si jambret Mereka kehilangan jejak karena ada banyak orang di bawah sana Anya menggunakan kekuatannya untuk mencari si jambret Dia bilang kalau dia mau makan di toko sebelah sana Pas Anya menuju ke arah toko itu Lloyd itu langsung melihat si jambret dan langsung bereaksi dan mengajar si jambret Setelah dia kembali menemui si nenek dan mengolehkan tompet yang dicuri Si nenek itu berterima kasih pada keluarga itu Nenek itu juga merasa bahwa keluarga Lloyd sangat rahlukun Setelahnya mereka bertiga pun pulang Tiba-tiba waktu Lloyd mengetes kemampuan Anya dalam menjawab pertanyaan Anya tertanya apa yang dilakukan saat lagi libur Disini Ayah bilang kalau dia menonton opera Pergi mengunjungi pameran seni Dan kemudian makan di restoran yang mewah Lloyd pun merasa puas dengan jawaban itu Dia pun melanjutkan apa yang dilakukan Anya Kalau melihat temannya berbuat nakal Disini Anya menjawab dia bakal menggamparnya dan memberi makanan basi Lloyd pun langsung bersasa sambil meratapi nasibnya Tiba waktunya Lloyd si keluarga pergi ke agademi Aiden untuk tes awancara Saat mereka sampai orang-orang sudah bertatangan disana Saat itu Lloyd merasa bahwa mereka sedang diawasi Lloyd pun menyadari bahwa sejak mereka masuk ke gerbang akademi Para penguji sudah menilai para calon murid dan keluarganya Lloyd memperingatkan Yurt dan Anya untuk selalu menjaga sikap Dan benar saja para tewan pengawas memang sudah menilai para keluarga yang datang Mereka sudah menganggap banyak sekali calon murid yang gugur Saat itulah kakek tua yang bernama Henry Yang merupakan pengawas asrama akademi Aiden pun muncul Dia merasa kecewa karena banyak yang tidak berperilaku dengan anggun Akan tetapi pas dia melihat Lloyd Anya dan Yurt yang lagi memberi hormat pada patung pendiri akademi Kakek tua itu langsung muji keluarga itu karena sangat menghormati pendiri asrama Ternyata Lloyd sudah merencanakan itu Karena sudah tahu mereka sedang diawasi Yurt sendiri tidak kenal siapa patung itu tetapi ikut memberi hormat Karena Lloyd melakukannya Sementara itu Anya malah ngebatin kalau pendiri akademi itu mempunyai kepala yang gundur Mereka pun melanjutkan perjalanan Lloyd pun berkata bahwa mereka masih diawasi Mereka malah merasa gugup karena terus menerus diawasi Anya pun pengen ngupil akan tetapi tidak dibolehkan oleh ayahnya Ketika mereka lagi jalan Mendadak ada bocah yang kejeburgot dan tidak bisa keluar Orang-orang tidak ada yang peduli dan jalan terus tanpa meliriknya sama sekali Lloyd sadar bahwa pakaian mereka semua tidak boleh kotor Sehingga tidak ada yang membantu si bocil yang apes itu Setitulah Lloyd nekat dan menyelamatkan bocil itu Pakaiannya pun langsung kotor Kakek Henry yang awalnya muji keluarga langsung kecewa Dan menganggapnya kampungan Namun dia shock pas tahu ternyata Lloyd membawa pakaian ganti yang lebih bagus Kakek Henry langsung muji Lloyd kalau dia smart dan elegan Pengawas lain heran Kenapa kakek Henry malah tertarik dengan Lloyd Bukannya dengan Anya Disini Henry langsung bilang Kalau buah tidak jatuh jauh dari pohonnya Setelahnya ujian lainnya pun diadakan Sekawanan sapi lepas kendali Dan mengamuk di kerumunan para calon murid Lloyd Anya dan Nyoro langsung pergi menjauhi amukan sapi itu Kakek Henry bingung kenapa sampai jauh itu melakukan pengujian Akan tetapi pengawas lain bilang Kalau kakek Henry sendirilah yang meminta mereka melakukannya Sekakek itu pun panik Karena banyak orang penting di bawah sana Saat itulah di kerumunan orang yang panik Ada wakil menteri keuangan dan direktur bank sentral yang kocar kacir dikejar sapi Celakanya anak si direktur bank sentral kesandung dan amruk Awit tongol dan langsung bawa pojel itu pergi Sebelum disundul oleh sapi yang mengamuk Saat itu juga Yor muncul dan beraksi Dia maju dan melancarkan serangan yang bisa membuat si sapi amruk Karena takut dicerigai Dia langsung bilang kalau dia pernah belajar teknik akuntur dulu Kakek Henry pun langsung muci tindakan Lloyd dan keluarganya Dia ngipir keluar dan menuhi mereka Sebagai ucapan terima kasih tersawancaranya akan ditunda Sampai kacauan selesai ditangani Kakek Henry juga memberi kesempatan Lloyd dan keluarganya untuk pulang untuk ganti pakaian Karena takut kusut setelah melawan si sapi Tetapi secara ajaib Lloyd ternyata membawa satu setelan pakaian lagi Si kakek itu pun auto shock dan langsung disinkan hanya melakukan tes awancara Lloyd sudah memasang alat penyadat dalam ruangan awancara Sehingga bisa mengetahui seperti apa keadaan di dalam Pas tijatan keluarganya masuk Mereka pun disambut oleh Pak Walter Evans Yang suka kejuran Pak Swan yang suka mencari kesalahan Sedangkan Pak Henry yang memuja kagungan Persewancara pun dimulai Walter bertanya dengan wajar Kemudian Pak Swan pun bertanya dengan ada yang berendakan Sementara Pak Henry masih kalam-kalam saja Awalnya wawancara itu berjalan sukses Kini giliran Anya yang harus menjawab pertanyaan Dia dengan mudah menjawab pertanyaan Dimana dia tinggal dan apa yang dia lakukan saat liburan Akan tetapi dia bingung saat ditanya apa ambisinya Anya pun membaca pikiran Lloyd Dan langsung bilang kalau ambisinya adalah menangkap bos sebuah komplotan Lloyd pun langsung shock mendengarnya Dia pun langsung mengklarifikasi Kalau Anya hanya ingin menjadi seperti bos agademi Aiden Alias kepala sekolah Henry pun bertanya kepadanya Siapa nama kepala sekolah Anya pun langsung membaca pikiran Pak Henry Dan mengetahui kalau nama kepala sekolahnya adalah Benedict Ivan Govelo Tapi Anya mengucapkannya dengan pelibet Dan bilang Benedict Ivan Govelo Dia juga ditanya apa pekerjaan ayahnya Disini Anya sempat keceplosan gilang mata Akan tetapi langsung melanjutkan Kalau mata pencarian ayahnya adalah seorang dokter Lloyd pun sempat shock dan langsung kalem pas mendengar jawaban Anya Selanjutnya Pak Swan pun bertanya dia lebih sayang mana diantara ibunya yang sekarang Atau ibunya yang dulu Anya pun langsung menangis ketika diberi pertanyaan seperti itu Pak Swan pun langsung menghina keluarganya itu Yor pun mencoba menenangkan Anya sementara Pak Swan semakin menjadi-jadi Tak terima, Lloyd pun langsung mukul meja di depannya sampai rusak Pak Swan pun terkejut melihat aksi itu Akan tetapi Lloyd bilang Kalau dia hanya ingin mukul nyamuk yang ada di atas meja Setelah itu Lloyd pun mengajak keluarganya untuk pergi Dia pun diomeli karena wawancara belum kelar Namun Lloyd tidak peduli karena menurutnya Kualitas akademi itu ternyata tidak sebaik reputasinya Setelah mereka pergi Pak Henry pun merasa Pak Swan memang keterlaluan Dia pun berpikir bahwa Pak Swan telah mengkhianati akademi itu Karenanya Pak Henry pun mencetus Pak Swan sampai KO Sementara itu Lloyd dan keluarganya sampai di rumah Dia merasa sangat capek karena melalui hari yang sangat berat Yor pun buatkan teh sementara Anya mencoba menenangkan ayahnya itu Anya pun bilang kalau Pak Walter dan Pak Henry itu orang yang baik Jadi biasa saja mereka meloloskan Anya Mereka semua pun bersemangat dan minum teh Besoknya saat melihat papan pengumuman Lloyd Anna Junior pun syok karena tidak ada nama Anya di daftar kelulusan Anya pun menangis karena gagal masuk ke sekolah itu Mereka pun berniat untuk pulang Namun Pak Henry muncul dan manggil mereka Dia pun memberikan daftar murid jadangan Dan nama Anya ada di urutan yang teratas Pak Henry bilang kalau ada murid yang mengunturkan diri Anya sudah pasti akan masuk Yor pun langsung berpikir dia akan bunuh salah satu dari orang tua murid Agar Anya bisa masuk Namun dia segera membuang jauh-jauh pemikiran itu Yor sendiri penasaran kenapa Anya bisa mendapatkan nilai tertinggi daftar murid jadangan Ternyata Pak Henry menilai tindakan Lloyd pas di ruang wawancara Menurut Pak Henry Nyamuk adalah pemangsa manusia nomor satu Tindakan Lloyd yang membunuh Nyamuk dinilai sudah menyelamatkan palsuan Masih begitu Lloyd merasakan kalau alasan itu hanya dibuat-buat saja Henry pun bilang kalau setiap tahun pasti ada saja beberapa murid yang menurunkan diri Sehingga Anya memiliki kemungkinan besar untuk diterima Lloyd dan keluarganya pun pulang ke rumah Di sana Anya melakukan tarian keberuntungan agar bisa masuk ke Akademi Aiden Saat itulah telepon berbunyi Dan Lloyd pun langsung mengangkatnya Dan dia diberitahu kalau Anya berhasil masuk ke Akademi Aiden Mereka semua pun bersorak senang Yang kemudian Frankie pun muncul dan ikut perayakan pesta Anya menonton acara TV kusukanya yaitu Bondman Si petualangan mata-mata Dia ingin menjadi putri yang diselamatkan oleh mata-mata Frankie pun langsung memikirkan ide untuk membuatkan fasilitas dari organisasi Lloyd Terbuat simulasi permainan mata-mata sebagai hadiah Karena misi pertama mereka sukses Dan akan diperbolehkan untuk melakukan hal seperti itu Mereka pun terbang menggunakan pesawat pribadi menuju ke sebuah istana yang sepi Anya senang pas sampai di istana itu Akan tetapi dia kecewa Karena istananya sangat sepi Dan tidak ada pesta maupun pelayan Karenanya Lloyd meminta tambahan Aiden untuk datang ke sana Tak lama setelahnya istana pun langsung ramai dengan orang Lloyd pun langsung maju ke atas panggung dan menyapa semua orang Dia bilang ingin merayakan keberhasilan Anya yang masuk ke Akademi Aiden Sambil berbatas dan mengirimkan sandi morse kepada semua Aiden Dia bilang kalau semua itu dilakukan demi operasi striks Lloyd tidak mau tampak konyol di depan semua Aiden Tetapi dia harus melakukan itu agar misi berjalan dengan lanjar Setelahnya Anya muncul dan mengumumkan para pemeran Dan dia akan berperan sebagai tuan putri Lloyd akan berperan sebagai mata-mata penyelamat Franknya akan berperan sebagai penculik dan nyur yang sudah setengah teler karena minum Dia pun akan berperan sebagai apa saja Frank pun bilang kalau semua Aiden disana akan berperan sebagai anak buahnya Setelah itu Fankri membawanya dan nyur pergi menaiki sebuah wahana gandula Lloyd langsung mengajar mereka sambil menaiki wahana lain Dia diminta untuk menggunakan topeng seperti Bond Man Tetapi Lloyd menolak Frank bilang kalau dia bisa tahu apa yang saat ini diinginkan Anya Maka Lloyd bisa tidak memakai topengnya Di sini Lloyd langsung bilang kalau Anya ingin bermain Bond Man Tetapi jawabannya salah Karena Anya sedang haus dan ingin minum Terpaksa Lloyd pun harus memakai topengnya Lloyd pun harus bertualang dan melawan semua Aiden organisasinya Dia ditembaki oleh peluru bola-bola mainan Dan dengan cekatan menghindari semuanya Dia juga berhasil menghajar semua Aiden dengan tangan kosong Setelahnya dia berlari mengejar gondola yang dinaiki oleh Fankri Dia merintasi tali yang menjadi jalur gondola Minta diletakkan demi letakkan Dan akhirnya mereka berhasil menyusul Fankri di sebuah tempat Fankri pun kemudian berkenakan Yor sebagai penyihir yang akan melawan Lloyd Karena Yor sedang setengah mabuk Dia pun langsung maju dan menyerang Lloyd tanpa ampun Lloyd sederhana karena ternyata istri palsunya itu sangat overpower Dia bisa saja mati kalau terus-terusan diserang Takkan tetapi saat itu juga Yor keklet sederhana Setelahnya Lloyd berjalan mengejar Fankri yang siap melawan Lloyd Namun dengan mudah Lloyd mengalahkan Fankri sampai ambruk Dia pun berhasil menelamatkan Anya Beberapa hari kemudian Lloyd pun pergi ke makas rahasia organisasinya Dia pun bertemu dengan seorang dengan kode panggilan Handler Dia diberitahu bahwa misi kedua operasi strik sudah harus dimulai Tujuannya adalah menjadikan Anya sebagai salah satu dari murid terbaik di Akademi Yang biasa disebut dengan Imperial Skoral Hanya keluarga dari murid Imperial Skoral lah yang akan diundang ke acara Ramah Tama Desmond Untuk menjadi Imperial Skoral para murid harus mendapat 8 penghargaan berupa tanda bintang Per satu bintang saja bisa didapat dengan buktikan dari melalui jalur akademik Maupun pelayanan masyarakat Anya harus bisa menjadi salah satu Imperial Skoral agar misi Lloyd sukses Akan tetapi jika murid melakukan hal yang buruk maka mereka akan diberikan lambang petir Jika seorang murid mempunyai 8 petir Maka murid itu sudah pasti akan dikeluarkan dari Akademi Aiden Sementara itu Anya dan Yor sedang bermain di taman Setelahnya Yor mengajak Anya berbelanja bahan masakan Karena Yor akan mencoba memasak Ketika mereka pergi segerombolan pengangguran berniat untuk menculik Anya Sewaktu Yor berbelanja Para penculik itu pun beraksi menculik Anya Yor pun langsung sadar Anya menghilang Dia pun langsung mencari Anya Dan menemukan segerombolan pemuda yang menahan Anya Yor pun langsung beraksi dan mengajar mereka semua Dia berhasil membuat para pemuda ketakutan Akan tetapi semua belanja Anya menjadi rusak Yor pun meminta maaf karena tidak bisa memasak untuk malam nanti Anya langsung mengelus-ngelus kepala ibunya dan menangkainya Yor pun berjanji akan mengajari Anya ilmu belah diri Agar tidak bersakiti siapa-siapa lagi Langsung harinya Anya sekeluarga pergi ke sekolah Untuk menghadiri upacara penerimaan murid baru Ternyata Lawit ini punya rencana cadangan Jika saja Anya kesulitan menjadi imperial sekoral Ternyata Lawit tahu kalau Damian Putra kedua dari Desmond menjadi murid seangkatan Anya Jika Anya bisa akrab dengan Damian Besar kemungkinan Anya akan diajak main ke rumahnya Lawit sebaik orang tua Anya akan ikut datang ke rumah itu Dan memulai menyelidiki mengenai Desmond Pembagian kelas pun dimulai Ternyata Anya berada satu kelas dengan Damian Seorang anak bernama Peggy juga menjadi teman sekelas Anya Lawit langsung shock pas tahu Anya berteman dengan anak dari berbagai petinggi negara Dia ingin agar Anya berteman dengan mereka semua Agar Lawit bisa mendapatkan banyak info Walik kelas Anya adalah Pak Henry Henderson Si pemuja keagungan Dia membawa murid-murid untuk keliling sekolah Waktu itu Damian dan gengnya menjelek-jelekkan Anya Peggy berusaha membelanya Tetapi Damian tidak kunjung berhenti Bukannya marah Anya malah tersenyum mengejek kepada Damian dan gengnya Mendapatkan senyuman itu Damian jengkel dan langsung pergi Sewaktu di koridor sekolah Damian kembali berulah Anya menahan emosinya dan tersenyum menjengkelkan lagi Dia yakin kalau Henry tidak melihatnya Anya pun melancarkan pukulan maus seperti yang diajarkan oleh Heor Damian pun langsung ngambruk dan babak belur Henry langsung datang dan tanya apa yang terjadi Anya pun langsung peralasan mengajar Damian Karena baju itu menginjak kaki Peggy Mendengarnya Peggy langsung terharu dan memeluk Anya Sementara itu Henry Henderson mengagumi aksi Anya untuk membela temanya Diselain para wanita murid yang sedang berpesta Pak Henderson muncul dan mengajak Heor peserta Lloyd menemui Anya Dia pun diberitahu kalau Anya sudah mengajar Damian Sehingga mendapatkan satu tanda petir Harusnya Anya diberi tiga petir sekalibus Tetapi Pak Henry sudah membela Anya sehingga Anya cuma mendapat satu petir Besoknya Anya mulai masuk ke sekolah untuk belajar Dia jalan bersama dengan Peggy setelahnya bertemu di depan gerbang sekolah Sementara itu Lloyd ternyata diam-diam mengawasi Anya dari kejauhan Dia sudah memintanya untuk meminta maaf kepada Damian Agar rencana Lloyd berjalan dengan lancar Ketika bertemu dengan Damian dan Kingnya Anya berhenti untuk meminta maaf Akan tetapi Peggy langsung menyeretnya untuk pergi Di kelas Anya pun menjadi bahan pembicaraan karena sudah menampol Damian kemarin Sementara itu Damian malam menjadi deg-degan dan salting saat melihat ke arah Anya Sepanjang hari itu Lloyd menyamar menjadi petugas kebersihan Serta pelayan kantin sambil memberi kode kepada Anya untuk meminta maaf Tetapi Peggy selalu saja ada di dekat Anya Dan selalu mengegalkan nyatan Anya Sampai akhirnya Lloyd berhasil mengecoh Peggy dan membuatnya pergi meninggalkan Anya Saat itulah Anya mendekati Damian dan gangnya Anya menangis dan berhenti maaf dengan tulus Melihat Anya sampai menangis Damian makin deg-degan saja Akan tetapi karena teman-teman Damian mengecek Anya Damian menjadi gengsi dan menolak permintaan maaf dari Anya Pulang ke rumah Lloyd langsung meminta Anya belajar Karena rencana cadangannya yaitu berteman dengan Damian gagal total Tapi kapasitas otak Anya memang tidak seberapa Sehingga bocil itu susah untuk belajar Karena sebal Tadinya Anya langsung pergi ke kamarnya dan langsung mengurung diri Lloyd pun langsung mengobrol dengan Yor Selama beberapa saat anime kesukaan Anya mau tayang Lloyd pun mencoba manggil Anya Tetapi Anya enggan menjawab Ketika masuk ke kamar Anya Ternyata bocil itu sudah tidur di meja belajarnya setelah kelelahan belajar Lloyd pun langsung mengendong Anya dan membawanya ke tempat tidur Di tempat lain Yuri Atikior ternyata adalah seorang polisi rahasia Dia mengintrogasi bapak-bapak yang dituga punya hubungan dengan The Twilight Ternyata bapak-bapak itu hanyalah orang yang mencuri duit tambahan untuk menyewa PSK Sementara itu, Yor panik karena mendapatkan kabar adiknya akan mampir ke sana Mereka pun menyiapkan berbagai hal untuk menyabut Yuri Anya sendiri tidak sabar ingin bertemu dengan pamannya itu Tapi karena malam sudah larut Anya mengantuk dan harus tidur Berapa jam setelahnya Yuri datang ke sana Dia bersalaman dengan Lloyd Dan ketuanya searing curiga satu sama lain Lloyd langsung pergi ke dapur untuk membuat masakan Sementara itu, Yuri bertanya kenapa kakaknya tidak mengabari kalau dia sudah menikah Ternyata Yuri ini sudah menyiapkan jawaban pamungkas untuk pertanyaan itu Dia bilang kalau dia lupa mengabarkan hal itu ke Yuri Yuri pun auto shock saat mengetahui jawaban tersebut Tetapi Yuri malah maklumi sifat pelupa kakaknya Lloyd sendiri merasa lukai Yuri tak berfungsi saat beratapan dengan kakaknya Tak lama setelahnya, Lloyd membawa masakan Pas Yuri mencobanya, ternyata masakan Lloyd sangatlah enak Dia melakukan banyak sekali makanan tersebut Sambil berpikir kalau dia belum mengakui Lloyd hanya karena masakannya enak Yuri pun heran kenapa kakaknya mau menikah dengan Lloyd Menurut Yuri, Lloyd adalah dokter yang hanya jago masakan, ganteng tinggi, dan super perhatian Dan tidak ada istimewa-istimewanya sama sekali Setelah itu, Yuri memberikan white yang menurutnya dia beli di luar negeri saat berdinas Lloyd pun mengobrol mengenai lokasi dinas Yuri tersebut Dari semua jawaban Yuri, Lloyd tahu kalau Yuri adalah semacam polisi intelijen Dia harus berhati-hati agar penyawarannya tidak terungkap Meski begitu, Lloyd juga melawatkan Yuri untuk mendapatkan informasi Karena Yuri mabok seperti aslinya pun keluar Dia terang-terangan tidak mengakui Lloyd itu menjadi suami kakaknya Dan Lloyd pun enggak masalah sama sekali meski sudah setahun menikah Untuk membuktikan kalau mereka sudah menikah Dia pernah meminta mereka berdua untuk berciuman di depannya Yor pun langsung dedekan saat adiknya minta hal yang seperti itu Sementara itu, Lloyd langsung menyetujuinya Dia langsung mendekatkan wajahnya ke wajah Yor Sambil bilang kalau mereka tinggal melakukan yang seperti biasanya Yor pun panik karena tidak siap Dan dia pun mengambil loen dan meminumnya terlebih dahulu Sampai mabuk agar dia bisa melakukan hal itu dengan Lloyd Di saat mereka berdua sudah mau melakukannya Malah kiraan Yuri yang tidak mau melihatnya Dia pun maju mencoba untuk menghentikan mereka berdua Tetapi Yor langsung menampolnya sampai mental dan membutuh dinding di kamarnya Di isi lain, hanya malah ngelindur sampai berbilang kalau dunia sudah kiamat dan kemudian tidur lagi Setelah ditampol sampai terluka, Yuri pun meminta maaf kepada mereka berdua Dia hanya ingin menguji perasaan Lloyd dengan kakaknya Setelah itu, dia ngomong ke Lloyd Kalau dia menetipkan terlebih dahulu bibir kakaknya kepada Lloyd untuk sementara Hal itu membuat Yor menapok adiknya sampai babak belur lagi Karena udah bikin geger Yuri pun pamit sambil mengancam ke Lloyd akan mengajarnya jika kakaknya terluka Sepertinya Yuri, Lloyd dan Yor pun beristirahat Sementara itu, Anya kembali ngelindur dan bilang ayo selamatkan dunia Besoknya pas Anya bangun, dia membaca pikiran ayahnya Anya pun langsung bersemangat dan mengetahui kalau pamannya adalah seorang polisi rahasia Menurut Lloyd, polisi rahasia adalah musuh dari mata-mata Di sini Lloyd pun mulai mencurigai Yor setelahnya Lloyd pun memasang sebuah penyatap kecil di karabaju Yor Setelahnya mereka pergi untuk menjalankan aktivitasnya masing-masing Sepanjang hari, Lloyd menyadap perbincangan Yor terus menerus Namun ada sesuatu yang mencurigakan Setelahnya Lloyd manggil Frankie dan mengajaknya menyamar menjadi polisi rahasia Soal hari saat Yor pulang kerja Mereka berdua mengadang Yor di sebuah gang Mereka pun berniat menangkap Yor karena Yor ketuga adalah agen mata-mata dari barat Namun Yor tidak mengetahui apapun mengenai mata-mata Namun tak disangka ketua polisi rahasia itu tetap ingin menangkap Yor Mereka bilang kalau dia sudah menangkap banyak sekali orang yang seperti Yor Dan satu orang di antaranya yang bisa bebas Karena memiliki keluarga yang menjadi polisi rahasia Itu adalah pertanyaan jebakan dari Lloyd untuk Yor Jika Yor memang mengetahui jika adiknya adalah polisi rahasia Maka tidak akan ada alasan lagi bagi Yor untuk tidak memberitahukannya Jika Yor tahu adiknya adalah polisi rahasia Maka Yor adalah musuh Lloyd Namun ternyata Yor ini memang tidak mengetahui apa yang terjadi Dia juga tidak membahas mengenai adiknya sama sekali Dan setelah mendengar jawaban itu Kutua polisi rahasia itu pun pura-pura bego Sambil bilang kalau mereka salah info Mereka pun langsung pergi menilaiakan Yor dan Lloyd pun melepas penyamarannya Kemudian Lloyd pun menemui Yor yang sedang berjalan pulang Dia pun melepas penyadap di kera Yor sambil bilang kalau ada kotoran di keraannya Sambil berjalan pulang Mereka menghabiskan waktu untuk mengobrol Suatu ketika Yor pun bilang kalau dia beruntung Lloyd menjadi suaminya Beberapa hari setelahnya Damian ditetanggi oleh dua sohibnya yaitu Emil dan Ewan Mereka melihat buku foto tahunan dan mencari kakak Damian Dan ternyata kakak Damian ini berhasil menjadi impirasi koral dalam waktu yang singkat Namun Emil dan Ewan yakin Kalau Damian pasti bisa meraih posisi itu lebih cepat lagi Mereka juga yakin kalau Damian akan mendapat bintang pertama dari semua anak kelas 1 Mereka kemudian membahas akan ada pemberian bintang pada pelajaran penjaskas mendatang Pemain yang menjadi MPV pada dua lempar bola antar kelas akan mendapatkan satu bintang Kapritu pun menyebar ke seluruh anak-anak Anya pun tidak mau kalah dan dia berlatih bersama dengan Yor Mereka pun berlatih fisik sampai sore Kemudian melakukan latihan melempar bola pada malam harinya Setelah berlatih mati-matian, Anya berjanji bahwa besok dia akan mendapatkan satu bintang Esoknya pelajaran penjaskas pun dimulai Anya dan teman-teman sekelasnya menghadapi kelas lain yang dimimpin oleh Bill Celakanya, Bill adalah anak kelas 1 yang badannya super kuat Dan akan menjadi berbahaya jika Bill menyerang dengan babi buta Lemparan bola pun dimulai Bill pun melancarkan lemparan mautnya yang berhasil menumbangkan sebagian besar teman-teman Anya Namun Damian dan gengnya tidak mau kalah juga Mereka juga sudah berlatih mati-matian untuk pertandingan tersebut Mereka juga sudah mendaki tebing yang sangat tinggi dan curam Meskipun aslinya mereka hanya memanjat fasilitas teman saja Selain itu, mereka juga berlatih menahan sebuah biju dama Meskipun aslinya mereka hanya menahan ayunan ban Damian dan gengnya pun melancarkan jurus maut saat melempar Namun serangan mereka tidak berhasil Mereka pun melakukan serangan lain Tetapi juga tidak berhasil mengenai Bill Terakhir, mereka melakukan serangan lemparan ke Gebusin Sayangnya jurus pamukas mereka juga tidak berefek apa-apa Selanjutnya, Bill menunjukkan seperti apa lemparan ke Gebusin yang sesungguhnya Boleh langsung melesat dan mengepot sana-sini dan mengejar Damian Tidak mau terluka, Emil pun maju dan memasang badan Dan dia pun melindungi Damian dengan nyawanya Agar Damian bisa menjadi MPV pada pertandingan itu Muka Emil pun terbentur bola dari Bill Dia pun ambruk dan tak berdaya Ewan pun langsung berteriak nama Emil dengan sangat dramatis Dia mendatangi sahabatnya yang terluka itu dan mengecek kondisinya Emil pun meminta Ewan jangan menangis Disini dia juga mengatakan pesan-pesan terakhirnya Sementara itu, Bill langsung mengincar Anya sebagai target berikutnya Dia berpikir untuk mengincar kaki Anya Saat dia mau melempar, Anya melompat Sehingga berada dari tangan Bill mental tidak mengenai Anya Bill langsung kena mental karena Anya sudah melompat sebelum dia melempar Bill pun mendapatkan bola lagi Kemudian berusaha mengajar tangan Anya Saat bola dilempar, Anya langsung menghindari serangan itu dengan mudah Bill pun kembali melempar dan mengincar tangan kiri Anya Saat itulah Anya mengangkat tangan kirinya Sehingga serangan Bill kembali meleset Karena Anya terus menghindar Bill akan menggunakan jurus mautnya Sebuah lemparan yang cocok untuk menghindar seperti Anya Lemparannya pun bisa meleset ke arah target Kemudian berbelok ke kiri dan bakal mengenai Anya yang melompat Bill pun melempar dengan serangan penuh Bolanya pun meleset ke arahannya dan hampir menyentuhnya Bola itu pun berbelok dan menangai bocil lagnat yang di pojok belakang Bill langsung kena mental Karena Anya cuma diam saja dan tak menghindar serangan sama sekali Tetapi pada saat serangan bola dari luar Anya tersandung dan jatuh Untuknya dia bisa menghindari bola itu Akan tetapi Bill segera menangkap bola itu Yang kemudian siap melemparkan bola ke arahannya yang masih amruk Dia pun berteriak mampus lu sambil melemparkan bola itu Anya sudah pasrah terkena bola Tetapi melihat Damian yang muncul dan pasang badan untuk menahan serangan itu Anya pun terdegun Melihat Damian mati-matian menahan bola yang terus berputar di perutnya Damian pun langsung termenung setelah terkena serangan tersebut Hamilton Evan pun langsung shock karena Damian mau menahan bola itu Anya sendiri bingung kenapa Damian menyelamatkannya Dia pun berkata bahwa Damian sangatlah baik Damian pun langsung salting Damian bilang reflek menangkap bola itu Karena dia sudah kena bola maka terpisahannya seorang diri dari timnya Anya lalu bangkit dengan penuh asrat untuk mengalahkan lawan Dia teringat latihan yang dia lakukan bersama dengan ibunya Yor mengajarkan Anya cara melembar bola yang benar Lembaran Yor pun sangat dasyat sehingga bisa membelah danau Karena sudah dilatih perempuan paling hebat di dunia Anya pun percaya diri Dia pun mengarahkan seluruh tenaganya kemudian melempar bola Sayangnya bila itu malah kebanting ke lantai dan mantul-mantul tidak jelas Bill pun manfaatkan situasi itu Bill pun langsung melempar balik bola itu dan mengenai Anya Pertandingan pun dimenangkan oleh Bill dan timnya Bill auto minta bintang ke Pak Henry Angkatapi Pak Henry malah bingung sendiri Karena tidak mungkin ada bintang untuk latihan penjaskes seperti itu Disini Pak Henry malah berniat ingin memberikan batir kepada Bill Karena sudah teriak mampus tadi Beberapa hari kemudian Lloyd melihat hasil ulangan Anya yang dapat nilai 0 semua Dia pun menghilangnya Angkatapi Anya menjawab berisik dia sedang sibuk Apalagi dia terus mandengin TV Lloyd pun otomatikin TVnya Dan minta Anya untuk belajar saja Angkatapi Anya memang tidak bisa fokus belajar Lloyd pun berpikir untuk menemukan bakat lain yang dimiliki oleh Anya Lloyd pun mengambil buku gambar dan minta Anya untuk menggambar saja Anya mulai menggambar dan Lloyd mulai menduga-duga apa yang digambar oleh Anya Lloyd pun berkata pasti itu macam tutul Pas dilihat lagi Lloyd malah berkata malah itu panda Anya pun langsung menjawab kalau yang dia gambar adalah sapi Lloyd pun langsung tahu kalau Anya tidak bisa menggambar Dia pun mengambil biola untuk anak-anak dan minta Anya mencoba bermain biola saja Anya pun langsung mainin biola tetapi hasilnya cuma ngek-ngek saja Sampai senaranya putus Lloyd pun langsung mengambil raket dan bola tenis Akan tetapi Anya cuma ngibasin raketnya saja tanpa mengenai bola sama sekali Sudah pasti misi kedua Lloyd bakal ambiar kalau Anya begitu terus Karena Anya tidak punya kemampuan akademik Maka Lloyd akan mencari cara lain untuk bantu Anya mendapatkan bintang Cara itu adalah melakukan pengabdian masyarakat Esoknya Anya ikut Lloyd pergi ke rumah sakit Mereka akan bantu para perawat bersih-bersih di rumah sakit Akan tetapi pas hanya beres-beres dia malah mecahin vas bunga Pas dia diminta bersihin perpustakaan Kucil itu malah asik baca manga Saat mengantar makanan dia terpeleset dan menjatuhkan makanan itu Disuruh nyuci Anya malah tepar Karena Anya terus bikin ulah Dia dan Lloyd pun langsung diusir dari sana Di saat mereka berjalan menyusuri koridor rumah sakit Mereka berpapasan dengan seorang bocil yang sedang direhabilitasi agar bisa berjalan Bocil itu pergi ke area kolam renang dan mencoba menyentuh airnya Tapi dia malah kecemblung dan tenggelam Anya pun auto berhenti dia bisa mendengar fikiran bocah yang tenggelam itu Dia pun bergegas meninggalkan Lloyd dan pergi ke kolam renang Dia mencari-cari di mana lokasi anak yang tenggelam itu Kemudian Anya langsung menyemplung ke kolam renang Jelakannya Anya juga tidak bisa berenang Dia pun malah ikut tenggelam Untungnya Lloyd muncul dan menyelamatkan mereka berdua Karena aksinya yang super berani itu Dia pun mendapatkan satu rencana bintang emas Besoknya dia masuk sekolah Dan semua murid auto mantengin Anya Namun di kelas teman-temannya malah mengguncing dan menghibahnya Karena tak suka Anya terlebih dahulu mendapatkan bintang dari mereka Saat makan siang Beggy bilang kalau Anya harus minta hadiah ke orang tuanya Karena sudah berhasil meraih sesuatu Beggy bilang kalau dia selalu diberi hadiah setiap kali berprestasi Anya langsung mengira ke orang tua Beggy adalah pemimpin organisasi Yang menggerakkan dunia secara diam-diam Akan tetapi Beggy bilang kalau orang tuanya hanya pebisnis biasa Anya pun sudah memutuskan untuk minta apa Dia bilang kalau dia minta istana Akan tetapi Beggy bilang kalau hal itu sangat mustahil Saat mengetahui kalau Damian punya anjing Anya langsung ingin minta punya anjing Dia berpikir kalau main anjing bersama Damian Pasti hanya bisa datang ke rumah Damian bersama ayahnya Dengan begitu mereka bisa mengobrol dengan Desmond dan dunia akan damai Yang kemudian Anya pun bilang kalau dia ingin anjing Anya pun bilang kalau merawat makhluk youtube itu sangat susah Tetapi setelah dipikir baik-baik Loid merasa kalau punya anjing bagus juga Mereka akan mencari anjing yang cocok untuk Anya Sementara itu di sebuah lokasi penampungan anjing Seekor anjing lemah dan lesu mendadak melihat bayangan Anya Loid dan Anya Ternyata anjing itu bisa melihat sekilas mesetepan Dan ternyata Anya juga suka dengan ras anjing itu Suatu siang Loid pun menemui budai-budai penjaga toko minuman Yang ada di stasiun Ternyata budai itu adalah agen organisasi serupa dengan Loid Budai itu memberikan informasi mengenai misi yang harus dilakukan oleh Loid Setelah mendapat info Loid kemudian beraksi Misi pun selesai Kemudian Loid pun pulang ke rumah dan sebelum masuk ke apartemen Dia mendengar ibu-ibu sedang bergosip tentang keluarga Loid Salah satu ibu-ibu itu berkata kalau Loid kena PHK Sedangkan ibu-ibu lain bilang kalau dia malah selingkuh Terusnya ibu-ibu lain menangkapi memang kayaknya keluarga mereka kurang harmonis Loid pun auto jemas karena bisa saja tetangga mulai mencurigai dengan keluarganya Karena itu saat masuk ke apartemen dia langsung mengajak Anya dan Yor untuk bertamahnya Mereka akan pergi ke akwarium di akhir pekan Ketika ibu-ibu waktunya berangkat Loid menemui budai penjaga toko minuman itu di stasiun Budai itu bilang kalau ada misi penting untuk Loid Tetapi Loid bilang kalau dia juga lagi menjalankan operasi strik Setelahnya Anya berteriak kalau mereka harus naik kereta ke akwarium Si budai itu langsung bilang kalau misi itu memang berhubungan dengan akwarium Ada penelentupan informasi mengenai pembuatan si jata yang berbahaya di sana Menurut info benda itu diselentupkan di seekor pingwin Setelah mendengarnya Loid pun langsung berangkat ke akwarium Sampainya di sana Anya langsung heboh melihat banyak sekali ikan Dia pun berteriak ada kurita Terus pindah ke tempat lain dan ada Patrick Star dan ada Squidward Terus berpindah ke tempat yang lain ada Yu Jebol dan juga ternyata Loid Shok Pas melihat ibu-ibu penggosip juga bertamasha ke akwarium tersebut Dia merasa kesal karena harus menjaga citra keluarganya yang harmonis Tetapi dari selain ada misi yang harus ia jalankan Yang kemudian dia pun pergi ke kawasan pingwin Untuk mencari tahu pingwin mana yang diselentupkan benda yang berbahaya Karena tak tahu dari luar Maka dia pun menyamar menjadi petugas baru di kandang pingwin Di sini dia sudah menyembunyikan petugas asli Sehingga bisa mengambil seragamnya Untuk mengataui pingwin mana yang dijadikan sasaran penyelentupan Yu Jebol memberikan ikan ke para pingwin Dan disisa pingwin makan ada satu pingwin yang lemah, lesu, dan melunglahi Dan tak berdaya Yu Jebol langsung menyampari pingwin itu dan mengecek kondisinya Dia yakin kalau pingwin itu dijadikan sarana penyelentupan Setelah mendapatkan apa yang ia inginkan Yu Jebol langsung pergi dari sana Di saat dia mengecek mulut pingwin itu Dan benar saja dia melihat sebuah benda misterius di dalamnya Setitulah mas-mas yang mengaku seorang peneliti datang menemuinya Dan Lloyd pun meminta mas itu memberikan kartu identitasnya Lloyd pun tahu kalau kartu itu palsu Dan mereka pun langsung berantem di sana Karena tak mau celaka mas-mas itu langsung kabur Pas dia lari, dia ingin mengabari rekan-rekannya di luar Ternyata Anya sudah nemflok di bajunya sepanjang perjalanan Yang kemudian Anya pun berteriak kalau dia sedang diculik Saat itu Yor melihat Anya kemudian langsung mengejar mas-mas itu Dengan sekali serangan, Anya berhasil membantai mas tersebut Anya dan Anya pun pergi menemui ibu-ibu tukang kosip itu Karena Lloyd lama tidak muncul Salah satu dari mereka bilang kalau Lloyd pasti selingkuh Saat itu juga Lloyd muncul Sambil membawa boneka penguin yang sangat besar Yor pun bertanya dari mana mendapat boneka segede itu Lloyd langsung bilang kalau dia ikutan kuis berurang kali Sampai mendapatkan boneka itu Para ibu-ibu pengosip itu pun bilang Kalau Lloyd adalah ayah yang baik dan sayang kepada anaknya Mereka kemudian berhenti mengosipkan Lloyd dan keluarganya Sebelumnya dari Ocarium Anya perkenalkan penguin kepada si Jimera Dia memberikan kacang untuk ketua boneka itu Tetapi malah dia yang memakannya sendiri Setelahnya Anya membawa boneka penguin itu menjelajahi rumah Angga tetapi Di saat ingin masuk ke kamar Lloyd Saat itu Lloyd dan Yor muncul tanpa mendekat Anya Karena melihat wajah saram ayahnya Anya langsung menangis Lalu untuk menenangkan Anya Lloyd dan Yor pun bermain mata-mata dengan Anya Dimana mereka menjadi mata-mata untuk membeli kacang di minimarket Dan akhirnya anime ini pun berakhir Bagaimana adikah pendapat kalian tentang anime ini? Silahkan kalian tinggalkan komentar di bawah ya Menurut anime pribadi anime ini cukup menarik Apalagi tingkah lakuannya yang sangat membagongkan Selain itu scene action yang dilakukan oleh Yor dan Juga Lowit Juga sangat mengagumkan Selain itu Anime ini juga sangat mudah dibahami Sehingga kalian pasti akan enjoy ketika menonton anime ini bersama dengan keluarga Dari anime ini kita belajar kalau kita harus mengasihi keluarga kita Kita tidak boleh memaksakan kehendak kita kepada keluarga kita Selain itu Kita juga harus saling bantu antar keluarga Mungkin itu saja alur cerita anime kali ini Kurang lebihnya Mimin Wanoau sebanyak-banyaknya Jangan lupa like jika suka Dislike jika tidak suka Dan teruskan channel ini agar terus berkembang Terima kasih telah upload video setiap harinya Dan sampai bertemu di konten alur cerita anime lainnya Bye Jangan lupa like